Ada metode paracetamol Kalau tadi metode fishbone Metode paracetamol ini Metode untuk meredakan saja Sebagai contoh Kalau kita badan kita panas Kita minum paracetamol kan Tapi sebenarnya itu menyelesaikan akar masalah enggak? Enggak Karena sakit panas itu kan harus dicari tahu Sebabnya apa Betul enggak? Ini saya bukan dokter sih Cuman ya kayaknya gitu lah Kalau sakit panas itu kan bisa ada Yang keseleo Bisa ada infeksi Belum tentu yang sakit panas Sekarang kan diukur tuh Termometer kan kita masuk Diukur suhu Panas, berarti corona Belum tentu juga Panas ini bisa macam-macam Dia flu, tapi flu-nya belum tentu Virus-virusnya macam-macam yang menyebabkan flu Kita bisa Ya banyak lah Bahkan kurang tidur aja bisa itu kita demam Tapi untuk meredakan paracetamol Seperti contoh tadi Kalau paracetamol Metode paracetamol bisa kita lakukan dalam hitungan detik Kita lihat lantai basah Ayo cepat Cepat di lap, dipel Karena nanti anak-anak lewat Bisa kepleset Tapi apakah ngepel itu menyelesaikan masalah? Enggak Nah kita yang berpikir kritis Tahu bahwa penyelesaian masalahnya bukan ngepel Tapi ini paracetamol terhadap lantai basah Nah ini metode paracetamol Oke Terus Mbak Sariwulan Seputar rekomendasi aksi Tidak termasuk tahapan berpikir kritis Sampai langsung termasuk tahapan penyelesaian masalah Jadi kalau sudah di rekomendasi aksi sudah keluar Sebenarnya itu kita sudah selesai tahap mencarinya Di action itu nanti ya di luar ini Tapi masih rangkaian Tapi di luar topik Tapi kalau dalam kehidupan kan bukan dibagi topik-topik Ya itu masih rangkaian juga Jadi kalau pelajaran berpikir kritis Itu bagaimana kita ketemu masalah Terus kita ketemu aksinya apa Seperti contoh tadi Ya produk tidak laku Coba kita tidak pakai tahapan berpikir kritis Apa? Bapak protes sama reseller Marahin customer Terus Nyari produk lain Tutup bisnis Nah ini emosi Bukan berpikir kritis Berpikir emosional namanya Nah karena berpikir kritis Kita jadi bisa memetakan Oh iya iya Ini saya nih yang gak bisa jualan Gak bisa Karena selama ini jualannya Facebook Itu tadi salah satu contoh aja ya Kalau jualannya door to door Jangan-jangan selama ini Bisa jadi kita ketemu Oh selama ini membuat produk gak laku tuh Saya gak rapi bajunya itu Gak niat gitu kayak meremehkan produknya Bisa jadi begitu Oke Untuk penyelesaian masalah dari Mas Anwar ya Antara objektif dan subjektif Terhadap hal itu sama-sama besar pertimbangannya Nah jadi objektif dan subjektif itu Pengertiannya gimana dulu ya Nah di Youtube itu saya sebut tentang objektif dan subjektif Nah itu tentang data Tentang informasi Informasi objektif itu Artinya dia tidak melekat pada subjek tertentu Dia disebut objektif Data objektif Apa data objektif itu? Data cuaca Ya kan? Kan kita bisa ngecek cuaca Gimana hujan, panas, atau gimana? Data cuaca Data kurs, mata uang Nah itu kan data objektif Tapi kalau saya tanya Menurut Mas Anwar Facebook saya gimana? Wah jelek Pak Itu milih bannernya aja Norak banget gitu Nah ini subjektif Waktu saya nanya ke Mas Hafid Mas banner Facebook saya gimana? Wah itu cocok itu anak muda banget Pak Deddy nih gitu Nah subjektif Itu dari sudut pengambilan data Gitu ya Nah kalau di penyelesaian masalah Berarti kita udah masuk ke langkah tadi Memilih alternatif-alternatif solusi Kalau memilih alternatif-alternatif solusi Yang menggabungkan dua data tadi Baik objektif maupun subjektif Gitu Ya Tanya Prof Ya silahkan Bu Terima kasih Prof Begini Prof Step Ingin memancakkan masalah Dan keluar Fisbonnya itu apa aja ya Misalkan Anak, suami Terus permasalahan-permasalahan Karena saya kan ibu rumah tangga Ternyata di Kadang sama anak Kan saya punya anak dua Prof Jadi Saya ingin Bikin fisbonnya Itu gimana ya Prof Oke Baik Itu aja Prof Mohon solusinya Ya baik Makasih Ibu Bagaimana cara kita menentukan Fisbonnya apa aja Gitu ya Fisbonnya apa aja Nah waktu menentukan Fisbonnya apa aja Itu yang pasti Gini Patokan itu Sebenarnya dari lingkaran kecil Ke lingkaran besar Nah dari lingkaran kecil itu Objek masalahnya dulu Objek masalahnya itu Misalnya tadi Produk Produk Terus Membesar lingkarannya Berarti diri kita Terus Keluarga Terus lingkungan Gitu ya Di lingkungan ini berarti ada Distributor Ada kompetitor Nah Anak juga sama Kalau problemnya anak Berarti Tulis dulu Garis anak Terus Diri kita Keluar dari diri kita Ada suami Terus mungkin ada lingkungan Lingkungan Kayak sekitar ya Kemudian ada keluarga besar Nah Kalau sudah lingkaran ini membesar Lingkaran pelakunya membesar Terus kemudian Lihat yang sifatnya itu Infrastruktur Infrastruktur itu kayak Peralatan Kendaraan Rumah Kalau rumah berarti mungkin Kamar Perlengkapan kamar Seperti itu Jadi memang ini tidak ada Patokan Seperti apa Kalau kita bicara Perusahaan Bapak Ibu Mau menerapkan ini di perusahaan Mungkin ada patokannya Pak Bu Patokannya itu Ini 6M Atau disebut 5M Ada yang menyebut 4M Apa itu? Men Men itu orangnya Mesin Peralatan Metode Metode Terus Material Material itu bahan-bahan Yang dipakai Itu kalau ngomongin Di perusahaan Bisa patokannya pakai Ada yang menyebut 4M 5M 6M Yang pasti Men Mesin Metode Money M Itu Itu kalau kita Di perusahaan Atau Bapak Ibu Di organisasi Bisa pakai patokan itu Tapi kalau dalam kehidupan kita Sehari-hari Ya patokannya Paling gampang itu Dari lingkaran terkecil Kita gedein Nah Anak Berarti anak Terus Kita nih Sebagai ibunya Ibu Suami Keluarga besar Nah kemudian Tetangga Habis itu Bicara yang fisiknya Kalau tadi kan pelakunya Fisiknya Rumah Mungkin Fasilitas Fasilitas itu bisa Mobil Motor Ya TV Nah tergantung Masalahnya nanti apa Anak Gak mau ngaji Masalah gak Masalah Tapi respon kita Jangan marahin anak Kalau respon kita Terus melulu Menggunakan power kita Power orang tua Kan marahin anak Betul gak Powernya orang tua Kan marah pada anak Tapi itu tidak Melulu Bisa jadi Itu parasetamol Di hari pertama Ayo ngaji Kalau enggak Wah ini udah Pakai ancaman Bisa gak Bisa Hari itu ngaji Hari kedua Sama Ngaji Hari ketiga Ngaji Hari keempat Kabur dia ke rumah Mbahnya Itu Akar masalahnya Bukan itu Kita harus cari Akar masalahnya Apa Bisa jadi Akar masalahnya Bukan pada anak Kita gambar Sekali lagi Gambarnya Pak Adeng Tadi Bisa di pikiran Kita Kita ngelamun Nanti ditanya Suami Ngapain bu Ngelamun Enggak mikirin Fishbone Gitu Fishbone apa Ini anak Tidak mau ngaji Aku lagi mikirin Fishbone Karena Tulisan yang saya Gambar tadi Ada di pikiran Nah ini Beda-beda Tiap orang Ada yang senangnya Langsung dicatat Bisa Oke Itu ya Bu Radita Silahkan Yang lain Terima kasih Prof Berarti komunikasi Menyelesaikan masalah Ya Pak Iya Dalam Critical thinking ini Pengertian thinking ini Bukan berarti di otak kita sendiri Komunikasi Yes Komunikasi itu Jadi pilarnya Waktu tadi Merumuskan Dari masalah Ke akar masalah Waktu mau Membuat Fishbone Itu Ada komunikasi Ngobrol lah Sama suami Ini kenapa Anak-anak ini Tidak mau ngaji Komunikasi Tapi komunikasi Ini juga harus Pakai skill Makanya Harus bikin Kita sesi Komunikasi Iya Pakai skill Contohnya gini Ngomongnya Pak Anak-anak kok Tidak bisa ngaji Kok tidak mau ngaji Ini Teknik komunikasi Bisa bikin Masalah baru Kalau salah Ya Coba Ngomongnya Tadi Itu yang Baik-baik aja Ngomongnya Pak Kok anak-anak Tidak pada Tidak mau ngaji Kenapa ya Gitu kan Terus dibalas nih Sama bapaknya Ya pikirin lah Kamu kan ibunya Terus Karena ibu Kondisi hatinya Lagi gak enak Responnya juga Gak enak lagi Lah bapak Tidak bertanggung jawab Seperti Kepala rumah tangga Tidak pernah bertanggung jawab Gitu Wah Ya muncul masalah baru Pertikaan kan Nanti pertikaan Bikin fisbon lagi deh Gitu Nah komunikasi Jadi penting Gitu Lihat kan Bapaknya Lagi baru pulang kerja Capek Ya disiapin makan dulu Siapin minum dulu Jangan disambut Buka pintu Langsung bermuka masan Kenapa bu Anak-anak Gak mau ngaji Maka bapak tuh Perginya Jangan malam-malam Kalau pulang itu Gimana buat bu Duduk dulu Teh panas dulu Ya kan Itu Kemudian bapaknya udah bersih-bersih Ini skill komunikasi Memang Nanti kalau kita udah punya alternatif solusi Kita kan perundingan lagi nih Sama si bapak Ya Ini saya ngomong ini Ini karena Saya mewakili ibu Radito tadi ya Ini contoh ya Jadi saya Contohnya saya istri Nungguin Si bapak sudah Waktu udah punya alternatif solusi Kita ngobrol lagi Sama si bapak Kita bilang Ini ada pilihan-pilihan nih Kalau Anak-anak Dengajikan di TPA Gimana ya Alternatifnya Kayaknya Yang Warung Kalau Habis mahrib Ibu tutup aja deh Mau ngajarin anak-anak Kayaknya Akar masalahnya ketemu nih Anak-anak gak mau ngaji itu Karena Ibunya kurang perhatian Bapaknya mikir kan Janganlah bu Karena kan kayaknya Kalau jualan malam Buka warung itu Ibunya yang seneng Udah gak usah lah Udah Panggil guru ngaji aja Nah muncul solusi baru Dari dialog Panggil guru ngaji aja Itu dulu Temen bapak yang Waktu kuliah Misal begitu Kalau komunikasinya Langsung sama anaknya Ini dari Mbak Sariwulan Dengan metode pembicaraan Seperti ketemen Dari hati-hati Bisa ya Agar tahu anak Mengapa belum mengaji Bisa Bisa Sekali lagi kan tadi Balik Kenapa nih Oh ternyata Masalahnya tuh Di anak Kan ini bisa Setiap keluarga Bisa beda Kita gak bisa Main kopas Oh keluarganya Mas Anwar tuh Siapa nama putrinya Mbak Nawal Nah itu Kayak Mas Anwar aja tuh Diajarin sendiri Ya Mas Anwarnya Ustadz Gitu Ini kita Kita juga sama nih Sama-sama ikro Sama anak gitu Gimana Jadi beda-beda Nah kalau memang Masalahnya itu Memang di anak Motivasinya gak ada Nah tadi Mbak Sariwulan Ngasih contoh Metode pembicaraannya Berarti ini Solusinya harus Bicara sama anak Dari hati ke hati Yes bener Nah ini masuk ke Soal parenting nih Ini banyak nih Materi course kita Setelah ini Kita bikin lagi Tadi komunikasi Kemudian parenting Gimana memotivasi anak Ya Gimana cara Motivasi anak Anak itu Sekarang Umur 6 tahun aja Udah minta Dianggap teman Gitu Pak Sekarang itu beda Mereka udah tahu Banyak hal Hati-hati ya Jangan disamakan Dengan kita Zaman Pak Adeng dulu Umur 6 tahun Main kelereng Gak ngerti apa-apa Saya dulu main Umur 6 tahun Main lumpur itu Ya itulah Kesenangan yang Hakiki ya Main lumpur Di depan Nama tetangga Hujan Yang ditunggu-tunggu Main lumpur Sekarang Anak 6 tahun Sudah tahu Banyak hal Karena dia Mengakses game Mengakses google Mengakses macem-macem Jadi komunikasi Komunikasi ke anak Sekarang itu Lebih ke sifatnya Partner Ngomong hati Dari hati ke hati Kita terbuka Ngomong Kita mencurahkan Perasaan kita Anak supaya Mencurahkan perasaan Jadi bilang Nah Ibu ini galau Kenapa Iya Kok Kamu udah umur 7 tahun Ada anak ibu umur 7 tahun Belum bisa baca Quran Itu gimana ya Anaknya mulai Oh ini tentang gue Gitu Oke Ya baik Ada lagi Ya cukup Boleh satu lagi Prof Ya boleh Terakhir ya Silahkan Pak Bambang Misalnya kita Sudah Disini tuh Mau ditulis Atau disini Kita merasa Sudah Menemukan Akad permasalahan Dan kita langsung Ya Melakukan tahapan-tahapan Berikutnya Seperti dialog Dan segala macam Tapi ternyata Sebenarnya Masih ada lagi Permasalahan Yang tidak terhormati Oleh kita Oke Untuk pengambilan keperluan Jadi Gak terlalu Oke baik Jadi Kalau Pak Bambang ingat Teman-teman ingat Di tayangan Youtube itu Ada kalimat saya Begini Ya Saya lupa juga Persisnya Kalimannya gimana Tapi Masalah itu Tidak pernah ada Solusinya Ya waktu Saya ngomongin Tentang masalah Terus saya Terus saya Bingung ya Kalimat saya Nanti kalau ini Dimuter lagi Jadi Masalah itu Tidak pernah ada Solusinya Yang kita cari Itu sebenarnya Kan bahasan Kita itu mencari Solusi Tapi sebenarnya Tidak mencari Solusi Kita mencari Kompromi Kita mencari Kompromi Jadi tidak ada Solusi Maka Itu sesuatu Yang wajar Setiap Kita ketemu Masalah Cari akar Masalah Diselesaikan Tersisa lagi Masalahnya Ya tidak apa-apa Emang begitu terus Emang kehidupan itu Begitu Dari satu masalah Ke masalah berikutnya Itu Nah Jadi Itu bukan Berarti Kita gagal Berpikir Kritisnya itu Gagal Enggak Karena memang begitu Karakter masalah Tidak ada solusi Bahkan yang sudah Terselesaikan solusinya pun Besok jadi masalah baru Bisa Misal nih Tadi solusi Anak ngaji TPA Bisa jadi Bulan depan TPA jadi masalah baru Karena dia ketemu Dengan teman Temannya nakal Anak jadi nakal Solusi hari ini Masalah bulan depan Bisa Dan itu Kita harus Apa ya Harus siap Jangan kemudian Jadi capek Jadi Putus asa Masalah Enggak berhenti Berhenti Ya hidup sih Siapa suruh hidup Gitu kan Nanti dari TPA Yaudah pindah lagi Ke Ngaji di rumah Nanti Bakal ada masalah baru Tenang aja Tapi kita udah siapkan Gitu Ya Saya rasa begitu Baik Saya rasa cukup Nanti Beberapa rekaman dari sesi ini Akan saya share ke grup Bisa disimak lagi Ya semoga Bermanfaat Saya cukupkan sampai disini Makasih udah bergabung Ya Silahkan lanjutkan aktivitasnya Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh